Polsek Tanjung Periuk, Jakarta Utara menetapkan RSD, pria berusia 20 tahun, sebagai tersangka dugaan prostitusi anak di bawah umur. RSD diduga terlibat perdagangan manusia dengan korban 4 anak perempuan di bawah umur. 3 orang berusia 15 tahun, 1 orang berusia 17 tahun. Penangkapan dilakukan di sebuah hotel di wilayah Sunterjaya, Jakarta Utara. RSD yang diduga menjadi muncikari ditangkap di lobby hotel. Setelah dilakukan interogasi dan pengledaan, ditemukan barang bukti berupa uang yang saya sebutkan tadi. Kemudian dia mengakui, telah menyiapkan 4 orang perempuan yang masih di bawah umur untuk disiapkan sebagai job ke umum-um yang berinisial R. Kerja R yang telah berada di suatu hotel. Tersangka RSD juga telah menjadi muncikari selama 2 tahun. Tersangka menggunakan aplikasi media sosial untuk menggait pelanggan. Satu orang korban, anak tiba umur yang Anda tawarkan, berapa keuntungan yang Anda peroleh? Keuntungannya cuma dapat Rp1.200.000.000 per orangnya itu dapat Rp3.500.000.000. Tiga, kadang-kadang itu aja sih yang... Polsat Tanjung Priok mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya uang tunai sebanyak Rp16.000.000.000, alat komunikasi, alat kontrasepsi, dan pakaian yang dipakai korban. Polisi masih mendalami kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi.